Inovasi-inovasi kami dalam rangka meningkatkan layanan di masyarakat yaitu inovasi lapat OSD Atau kesingkatan dari layanan cepat orang tua, sakit, dan disabilitas Dan layanan, satunya lagi, lapat anak, lahir, dapat akta anak yang merupakan upaya untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan di kota Banjarbaru Seperti kita ketahui bahwa hampir, bukan hampir lagi, semua kabupaten kota mempunyai inovasi-inovasi berkaitan dengan apa-apa yang menjadi tugas kita Tepuk si kita yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat Dan inovasi kami ini pastinya juga ada semua di kabupaten kota Hanya namanya yang berbeda, tergantung masing-masing daerah yang mau memberi nama sesuai yang menjadi sesuatu yang menarik Nah karena kami di sini sukanya kuliner, jadi ada lapat, lapat itu makanan ya mungkin semua orang tahu Berangkat dari adanya suatu layanan yang masih kurang maksimal saat dulu Maka itu kita berupaya melihat potensi apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat Nah saat itu hampir semua target-target nasional kita masih berada di bawah Kemudian pelan-pelan kita mencari satu supaya yang ini dengan berinovasi Jadi banyak sekali inovasi yang kami lakukan berkaitan dengan layanan-layanan ini Karena tanpa itu kita tidak akan berubah menjadi lebih baik Tentunya semua melakukan hal-hal ini di kabupaten kota Ya kami melakukan lapat OSD Inovasi kami lapat OSD ini layanan cepat orang tua sakit dan disabilitas Ini merupakan salah satu upaya kami untuk mempermudah masyarakat Dengan melakukan pelayanan langsung ke rumah khusus kepada warga yang lanjut ke usia Sakit, disabilitas dalam mengurus dokumen kependulukan Nah kita sering melihat orang tua ataupun yang kena sakit yang ada setruk Dengan susah payah mereka datang, diangkut Ya masih untung kalau ada keluarga, kalau tidak mereka akan tidak bisa melayani untuk dirinya sendiri Datang ke Rukcapil hanya untuk mendapatkan dokumennya Untuk itulah hari ini kami melihat bagaimana kalau kita melakukan upaya untuk mempermudah masyarakat Demikian juga ketika orang itu sakit, berada di rumah sakit Dan kami bekerja sama dengan rumah sakit yang memberikan informasi bahwa orang ini tidak punya dokumen Langsung kami lakukan, baik itu perekaman ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dokumen kependulukannya Demikian juga dengan orang disabilitas Saya lihat ada macam-macam Dan salah satunya ada yang gangguan jiwa Gangguan jiwa dia tidak tahu urusan dokumen kependulukannya Tetapi ketika mereka harus diberikan layanan di luar dokumen kependulukan Misalnya ada bantuan ataupun ada yang berkaitan dengan penanganan kesehatannya Nah itu pasti dicari dokumennya dan disitulah diperlukan dokumen kependulukannya yang Mungkin kalau orang gila ini biasanya masih ada yang tidak diperdulikan oleh keluarganya Apalagi kalau orang itu tidak kita ketahui Setidaknya keluarga-keluarganya Dan hanya mungkin perangkat pelurahan Ada RT, ada RW yang mau menanganinya Dan kami bekerja sama dengan seluruh perangkat ini Untuk memberikan informasi kepada kami Mereka-mereka yang perlu layanan untuk melengkapi dokumen kependulukannya Jadi begitu mendapat informasi Kami segera datang ke tempat di mana orang tersebut berada Nah kalau misalnya orang gilanya mengkhawatirkan Kami bisa berkoordinasi dengan Satwa BP Ataupun bisa juga kalau lebih ekstrim lagi dengan kepolisian Untuk membantu kami melakukan perekaman-perekaman Dan melengkapi dokumen kependulukan lainnya Kemudian Untuk lapat OSD ini Ada payung hukumnya Sudah kami laksanakan Dengan Sejak tahun 2018 2018 Dengan keputusan wali kota Tanjar Baru Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.